Tampaknya saat ini dengan perkembangan teknologi yang cukup maju, ilmu pengetahuan dapat menjelaskan hampir semua fenomena alam. Tapi itu tidak selalu benar, beberapa hal masih membingungkan para ahli dan membuat mereka membangun teori-teori yang eksotis. Yuk kita lihat beberapa fenomena tersebut. Cahaya Hesdelen adalah fenomena membingungkan yang bisa kamu amati di lembah Hesdelen di Norwegia Tengah. Masalahnya, beberapa cahaya yang sangat tidak biasa sering terlihat di atas lembah. Cahaya-cahaya itu kebanyakan muncul pada malam hari. Cahaya-cahaya itu biasanya berwarna putih, tapi kadang-kadang berubah menjadi kekuningan atau kemerahan. Tidak ada yang tahu apa yang membuat mereka berubah warna. Terlebih lagi, cahaya-cahaya itu bisa bergerak. Jika pada suatu saat mereka tampak melayang-layang tanpa bergerak di udara, pada menit berikutnya mereka bisa saja melaju ke suatu tempat secepat kilat. Tidak ada tempat yang pasti di mana mereka muncul dan kamu tidak dapat memprediksi durasi keberadaan mereka. Terlepas dari semua penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 80-an, para ilmuwan masih belum dapat menjelaskan fenomena ini, serta perilaku cahaya yang aneh. Sardine Run berlangsung dari bulan Mei hingga Juli. Selama waktu ini, jutaan ikan sarden berenang ke arah utara di sepanjang pantai timur Afrika Selatan. Kamu mungkin bisa membayangkan hiruk-pikuk makan yang dimulai pada saat itu dipercaya bahwa suhu air harus lebih rendah dari 21 derajat Celcius supaya migrasi dapat dimulai. Jamur dengan nama yang sulit ini, Choreoethics Gister, hanya ditemukan di Jepang dan Texas. Dan itu membuat para ilmuwan sangat bingung kenapa dua lokasi ini. Memang benar bahwa mereka berada di garis lintang yang sama, tapi tempat-tempat ini jelas bukan satu-satunya. Ditambah lagi jaraknya sangat jauh satu sama lain, setelah mempelajari DNA Jamur pada tahun 2004, para ahli menduga bahwa kedua populasi tersebut mungkin telah terpisah menjadi dua garis keturunan sekitar 19 juta tahun yang lalu. Di tengah pulau Flores, ada gunung berapi setinggi 3.000 kaki yang disebut Kelimutu. Di dasarnya ada sebuah kota kecil. Jika kamu ingin melihat daya tarik utama daerah ini, kamu harus menginap di sana. Daya tarik yang kumaksud adalah tiga danau yang dikenal sebagai Danau Orang Tua, Danau Muda Mudi, dan Danau Sihir. Kenapa danau-danau ini begitu populer dan menarik begitu banyak orang? Danau-danau itu bisa berubah warna. Legenda kuno menyatakan, danau-danau tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir jiwa-jiwa manusia. Dan jiwa-jiwa itu tinggal di danau yang berbeda, sesuai dengan tindakan mereka. Mengenai penelitian ilmiah, belum ada yang melakukan penelitian untuk menemukan penyepa perubahan warna ini. Tapi para ahli teori menduga, hal itu mungkin disebabkan oleh aktivitas gunung berapi bawah laut. Aktivitas ini mungkin mendorong mineral ke permukaan danau. Kemudian, tergantung pada elemen apa saja, danau bisa berubah menjadi merah darah, biru kehijauan, atau hijau zaitun. Tapi yang paling keren, danau-danau tersebut tidak pernah memiliki warna yang sama pada waktu yang sama. Fenomena ini unik dan belum pernah diamati di tempat lain di dunia. Bagi mereka yang pernah mendengar suara ketel yang mengganggu, untuk memberitahu bahwa air di dalamnya sedang mendidih, bisa membayangkan seperti apa bunyi whistle. Meskipun suara ini tidak begitu menggetarkan seperti suara-suara lain yang tidak dapat dijelaskan, namun tidak membuat whistle menjadi kurang misterius. Ini sangat sulit dipahami, pada tahun 1997, hanya satu mikrofon bawah air yang mampu menangkapnya. Pada saat itu, para peneliti tidak berhasil menentukan sumber suara tersebut. Kemungkinan besar penyebab suara yang tidak biasa itu adalah letusan salah satu gunung berapi bawah laut, tetapi sekali lagi, tidak ada cukup bukti untuk memastikannya. Mungkin tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengagumi misteri segitiga bermuda. Tapi tidak semua orang tahu bahwa ada segitiga lain yang tidak begitu terkenal, tapi sama berbahayanya. Segitiga naga atau laut iblis terletak di antara Jepang dan Kepulauan Bonin. Segitiga ini juga mencakup sebagian besar laut Filipina. Itulah mengapa orang juga menyebut tempat ini sebagai segitiga bermuda pasifik. Yang mengejutkan atau enggak juga, laut iblis terletak persis di seberang segitiga bermuda. Kapal dan pesawat cenderung menghilang di sini dengan keteraturan yang sama seperti di segitiga Atlantik Utara. Orang-orang juga melaporkan melihat kapal hantu di laut lepas. Meskipun para ilmuwan memberikan alasan logis untuk kapal dan pesawat yang menghilang, kebanyakan orang masih percaya pada sifat paranormal segitiga naga. Untuk pertama kalinya, suara aneh yang kemudian disebut upsweep didaftarkan pada tahun 1991 di Samudera Pasifik. Salah satu hal yang paling tidak biasa tentang suara itu adalah bahwa suara itu terus berubah. Suara ini bervariasi dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah dan kemudian kembali lagi. Kamu dapat mendengarnya lebih baik pada musim semi dan musim gugur dibandingkan pada musim dingin dan musim panas. Suara bergerak dari dasar lautan menuju ke permukaan. Para ilmuwan memiliki teori yang menjelaskan fenomena ini. Mereka menduga bahwa aktivitas gunung berapi bawah lautlah yang menyebabkan suara tersebut. Lava panas yang mengalir ke dalam air laut yang sedingin es secara teoritis dapat menghasilkan suara seperti itu. Tapi para peneliti belum menemukan bukti untuk mengkonfirmasi teori ini. Di Couronian Spit yang tipis yang memisahkan laut Baltik dari Couronian Lagoon, terdapat salah satu tempat yang paling aneh di dunia. Penduduk setempat menyebut daerah ini sebagai hutan menari karena pohon-pohon pinus di hutan ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Mereka meliuk-liuk membentuk spiral dan lingkaran di sepanjang tanah. Tentu saja, ada beberapa teori mengapa hal itu bisa terjadi. Beberapa orang mengklaim sejumlah besar energi positif dan negatif pernah berbenturan di tempat itu. Orang-orang yang lebih sederhana percaya bahwa alasannya adalah geologis. Tanah berpasir di daerah itu tidak terlalu stabil untuk pohon tumbuh tegak. Yang paling populer adalah gagasan bahwa angin kencang yang bertiup dari air mempengaruhi bentuk pepohonan. Bagaimanapun, para ahli belum sampai pada kesimpulan terakhir. Kawah Patomsky digambarkan sebagai gunung dengan bentuk yang sempurna. Ukurannya lebih besar dari gedung 25 lantai, letaknya di tengah hutan dengan bagian atasnya yang terpotong dan menyajikan pemandangan yang cukup indah. Bahkan bentuk kawahnya sangat tidak biasa. Kawah ini memiliki kubah bagian dalam yang berbentuk bulat dengan tinggi sekitar 12 meter. Sekilas formasi ini terlihat seperti gunung berapi. Tetapi setelah melihat lebih dekat, kamu mungkin menyadari bahwa itu tidak benar. Kubah di tengah kerucut sangat tidak biasa untuk gunung berapi. Selain itu, tidak ada gunung berapi di wilayah ini selama jutaan tahun. Sementara usia kawah diperkirakan sekitar 250 tahun. Bentuk kawah yang aneh tidak seperti kawah yang pernah dilihat oleh para ilmuwan. Hal ini serta fakta bahwa teori apapun tidak dapat menjelaskan asal usul pembentukannya menambah misteri di sekitarnya. Itu bukan hal yang paling menakutkan. Setelah para peneliti menganalisis cincin pertumbuhan pohon-pohon di dekat kawah, mereka menemukan pohon-pohon tersebut mengalami periode percepatan pertumbuhan yang aneh yang berlangsung selama 40 tahun. Setelah itu, mereka mulai tumbuh sebagaimana mestinya. Tingkat radiasi di dekat kawah juga lebih tinggi daripada di daerah sekitarnya. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan fakta ini. Selain itu, tidak ada yang tumbuh pada formasi yang mendingin. Mungkin karena kawah ini juga memiliki kebiasaan yang indah, yaitu pergeseran yang konstan. Ia naik turun, dipengaruhi oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Penduduk setempat percaya ada kejahatan yang tinggal di tempat itu. Saat menjelajahi hutan hujan Amazon, para peneliti menemukan geoglif raksasa. Geoglif adalah gambar geometris yang diukir di tanah. Parit-parit itu memiliki lebar 11 meter dan kedalaman 4 meter. Mereka dibuat pada waktu yang berbeda, sebagian besar antara abad pertama hingga abad ke-15. Ada lebih dari 450 geoglif di bagian utara Bolivia dan Brazil, yang paling kuno di antaranya mungkin dibuat sekitar 3.000 tahun yang lalu. Pekerjaan tanah yang sangat besar itu kemungkinan besar digunakan untuk pertemuan dan diskusi umum, tapi para ilmuwan belum menemukan bukti yang cukup.